salam sejahtera rakyat Malaysia bertemu kita di dalam channel ini bersama berita terkini baiklah kita teruskan penangkapan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Muhad Nur pada jam 3 pagi seperti mengimbas kembali penahanan Anwar Ibrahim pada 1998 kata penganalisis beberapa penganalisis yang dihubungi Malaysia kini setuju bahwa penangkapan itu serta pendakwaan terhadap Sanusi dibawah akta hasutan hanya akan meningkatkan popularitinya pensara politik investis Sanwi Wong Cinhwat berkata penangkapan yang dibuat di tengah malam itu menjadikan Sanusi seolah-olah seorang mangsa penindasan politik polis tidak perlu menangkapnya di tengah malam dia menteri besar sementara dia tak akan melarikan diri ini dilihat sebagai satu salah guna kuasa jika dia tidak muncul di mahkamah polis buli buru dia kemudian malangnya ia mengingatkan orang terhadap apa yang dilalui Anwar pada 20 September 1998 saya tak akan tuduh yang ini arahan Putrajaya atau menteri tetapi kerajaan Madani akan membayar harga berakibat perkara ini kecuali mereka tahu bagaimana untuk meredakan arus kolombang hijau dalam empat minggu ini menjelang PRN katanya kepada Malaysia kini hari ini ketua polis negara Raza Rudin Husin tindakan itu selapas beberapa panggilan telepon yang dibuat kepada Sanusi ditolak Raza Rudin berkata bahwa polis juga mengesan Sanusi di Kedah dan kemudiannya Kuala Lumpur dimana dia dijadwalkan hadir untuk program wawansara dengan Astro Awani namun tidak menemuinya hari ini Sanusi dihadapkan dengan dua pertuduhan dibawa akta hasutan 1948 atas ceramahnya pada 11 Julai lalu dia maku tidak tidak bersalah atas kedua-dua tuduhan Wong berpendangan pendekatan keras pihak berkuasa dalam mengendalikan kesanusi hanya akan menjadikannya Wira lebih besar di mata penyokongnya katanya lagi jika PH dan BN gagal menangani isu ini dengan baik ia boleh menyebabkan keputusan PRN nanti berpihak kepada PRN ia menjadikan Sanusi seorang sahid di mata penyokongnya Anda tidak boleh tundukkan populisi sepertinya melalui pendakwaan dia hanya akan jadi lebih popular orang melihat Sanusi sebagai seorang yang berani mencabar golongan berkuasa establishment jadi saya risau jika ini tidak ditangani melalui dengan baik dan orang tidak dapat memberi reaksi yang lebih cerdik terhadap fenomena Sanusi kita akan melihat kesan negatif terhadap demokrasi raja berpelambagaan dan keperlbagaian budaya kita katanya lagi berita harian melaporkan lebih satu ribu penyokong berkumpul di balai ketibaan lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Alor Staggeda petang ini bagi menunjukkan sokongan terhadap Sanusi video yang dimuat naik di media sosial memaparkan para penyokongnya melakukan takbir sebaik ketibaan Sanusi sekitar jam 4.30 petang tadi penganalisis Azmil Muhammad Taib juga menyuarakan sentimen yang sama dengan berkata isu muktahir yang melibatkan Sanusi tidak akan menjajaskan peluangnya untuk menang dalam PRN malah Azmil berkata ia bertetap bertepatan dengan naratif pengurusi PN kedak itu untuk mendapatkan undi simpati baginya kenyataan yang mengapi-apikan disesarkan kepada golongan yang khusus meningkatkan semangat penyokong PN untuk keluar mengundi penangkapan ini adalah sebahagian daripadanya ia tidak begitu menjejaskan popularity dan momentumnya dia buli kata ini pendakuan terpilih tindakan politik dan ia akan diterima baik oleh penyokongnya katanya lagi namun pensara Universiti Malaya Awang Azman Awang Pawi ada pendangan berbeza membangkitkan yang Sanusi tidak boleh bercakap tentang kesennya di ruang awam Awang Azman berkata pengarah pilihan raya PN itu akan berdepan masalah undang-undang sekali lagi jika dia bercakap tentangnya dia boleh guna sentimen tersebut untuk tarik simpati penyokong namun jika dia guna isu tersebut dia boleh dianggap menghina proses mahkamah namun ia tidak menghalang penyokongnya dan penyokong penyokong untuk gunakannya bagi meraih sokongan katanya Awang Azman berkata kes mahkamah Sanusi akan menjejaskan peluang PN di Selangor dalam PRN nanti berdasarkan sentimen di media sosial khususnya dalam kelangan orang Selangor tersatu samangat ketaatan dan meningkatnya rasa bangga terhadap institusi diraja negeri itu apabila salusi buat kenyataan tersebut ia bangkitkan rasa tidak puas hati dan ini kita dapat lihat di media sosial sehingga menyebabkan beberapa NGO buat laporan polis tindak tanduk salusi menyebabkan usaha PN untuk menembusi Selangor jadi lebih mencabar katanya bagi pengundi atas pagar pula dia berkata kenyataan itu akan menjauh menjauhkan mereka dalam PRN mereka akan lihat perkara ini dan pikir semula sejauh mana popularitas salusi ini adakah dia bermain dengan sentimen atau retorik adakah salusi benar-benar berkempen dan berhujak menggunakan data misalnya berkenaan pencapaian ekonomi katanya lagi sekian berita kita hari ini terima kasih dan jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati